Sebelum memasuki konten kita, alangkah baiknya jika klik subscribe untuk berlangganan video kita dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng di bawah untuk selalu mendapatkan notifikasi dari kita 10 Rekaman Percakapan Pilot Pesawat Jatuh Lion RGT-610 kecelakaan, jumlah korban belum bisa dipastikan Sedangkan banyak spekulasi mengenai penyebabnya Yang menjadi misteri adalah mengapa pesawat baru ini jatuh dan pernah mengalami kerusakan mesin Pesawat ini jatuh di Tanjung Karawang usai hilang kontak Dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi disebutkan komunikasi pertama yang diterima dari pesawat ini adalah permintaan pilot untuk diizinkan kembali atau return to base Komunikasi ini diketahui dari rekaman percakapan pilot dengan AirNav yang didapat dari pihak Lion Air Namun rekaman belum bisa dibeberkan semuanya Masih berada di tangan KNKT untuk dicocokkan dengan data yang ada di kota kita Rekaman suara dari awal pesawat memang menjadi salah satu bahan penting dalam proses penyidikan kasus kecelakaan pesawat Dan selalu saja membuat merinding orang-orang yang mendengarkannya Berikut guys ada 10 percakapan 10 pilot sebelum pesawat jatuh Mari kita simak dan beri tanggapan kalian 10. Selamat malam, selamat tinggal kita di NASA Nah guys, apa sih yang kalian rasakan setelah mendengar rekaman percakapan dari kecelakaan pesawat L.O.T. Police Airlines? Rekaman suara yang terdengar sebelum pesawat ini mengalami ledakan adalah suara awak yang mengatakan Good night, goodbye and we Paris Yang artinya selamat malam, selamat tinggal kita di NASA Pesawat dengan nomor penerbangan 5055 ini kehilangan kendali karena mesin yang rusak dan poros mesin meledak Pesawat yang menuju New York ini jatuh di hutan kabati Polandia 9. F-U-C-K, we are dead We are dead adalah suara terakhir yang terdengar dari rekaman percakapan pilot pesawat Air France 447 Pesawat yang jatuh ke laut karena kesalahan pada mesin Teriakan kalimat tersebut terdengar dari alat rekaman yang baru ditemukan di dasar laut 2 tahun setelah kecelakaan terjadi 8. Mom, I love you Pada tanggal 1978, Pacific Southwest Airlines bertabrakan dengan pesawat ringan milik pribadi Tabrakan tersebut menewaskan 135 penumpang 7 orang di daerah meninggal saat tabrakan tersebut termasuk 2 anak Dari rekaman percakapan, terdengar ucapan kapten yang bikin merinding dan menyedihkan Sebelum jatuh, kapten ini berseru, brace yourself Atau artinya, beranikan dirimu atau bersiaplah Dan disambung oleh awak lain dengan ucapan Mom, I love you Wah, sedih banget ya 7. Rekaman Pesawat Jepan Airlines Flight 123 Pada tanggal 12 Agustus 1985, pesawat Jepan Airlines Flight 123 Rute perjalanan Tokyo menuju Osaka kecelakaan Pesawat tersebut menabrak perbukitan tinggi di gunung Takmagahara Yang berada 100 km dari kota Tokyo Kecelakaan tersebut menelan 520 jiwa Dan 4 di antaranya selamat Yang katanya dengan luka-luka yang berat Setelah itu, rekaman percakapan terakhir dari pilot pesawat terungkap Berikut ini rekamannya dalam bahasa Inggris 6. Rekaman Adam Air Flight 574 Pada tanggal 1 Januari 2007, Adam Air 574 jatuh di Selat Makassar Dekat dari daerah Polewali, Sulawesi Barat Kecelakaan tersebut merenggut 102 jiwa Penyebab kecelakaan adalah murni kesalahan pilot Karena pada saat itu sistem navigasi pesawat sudah mengalami kerusakan Namun pesawatnya masih tetap jalan Peristiwa ini sangat viral Karena setelah itu perusahaan maskapai penerbangan Adam Air mengalami kebangkrutan Dan yang tersisa hanya percakapan terakhir pilot Berikut rekamannya Jangan dibelokin Kita gak begini Kepetan, ketan, ketan Terima kasih telah menonton! 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 5. Percakapan Pilot Air Florida Flight 90 Pada tanggal 13 Januari 1982, pesawat Air Florida Flight 90 mengalami kecelakaan. Pesawat tujuan Lauderdale tersebut menabrak jembatan dan menghantam 7 mobil yang melintas. 74 penumpang pun tewas dan 5 selamat termasuk 1 awak pesawat. Rekaman percakapan terakhir menggambarkan usaha Arlanda Williams yang mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan penumpang lain. Berikut rekaman percakapannya. 4. Rekaman Western Airlines Flight 2605 Pada tanggal 31 Oktober 1979, pesawat jenis McDonnell Douglas DC-10 yang terbang dari Los Angeles ke Meksiko mengalami kecelakaan. Diketahui guys bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan komunikasi antara pilot dengan menara kontrol bandara. Miskomunikasi tersebut membuat pilot salah mengambil landasan pacu mengakibarkan pesawat ini terseret 1500 meter dan menabrak bangunan kemudian terbakar hangus tanpa ada yang selamat. Karena kejadiannya begitu cepat dan tidak banyak waktu untuk bisa mengambil tindakan penyelamatan yang berarti. Berikut guys rekaman percakapan terakhir pilot dan kopilot di detik-detik sebelum kecelakaan. 3. Rekaman Percakapan Jane Rekaman percakapan kali ini diambil dari kecelakaan helikopter pribadi musisi rock Jane Dornacker. Pada tanggal 22 Oktober 1986, rocker ini sedang meliput siaran langsung kemacetan lalu lintas. Namun, mesin pesawat mengalami kerusakan hingga jatuh ke dalam perairan dan terperangkap selama 15 menit. Jane pun meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Berikut transkrip rekaman percakapan terakhir Jane sebelum helinya jatuh. 2. Rekaman Percakapan Fly Dubai FZ981 Pesawat Fly Dubai FZ981 mengalami kecelakaan dan diperkirakan jatuh di wilayah Rostov-on-Don, Rusia. Penyelidikan mengungkapkan penyebabnya adalah karena kesalahan dari kru dan cuaca yang ekstrim. 62 orang tewas dalam kecelakaan ini. Awalnya, pesawat hendak mendarat namun gagal hingga hanya berputar-putar di udara selama kurang lebih 2 jam. 63. Pesawat ini pun berusaha mencari waktu dan posisi yang tepat untuk mendarat. Pada upaya kedua, pesawat terlihat naik dan mencoba mendarat 40 detik setelah pilot mematikan sistem autopilot. Alasannya pun adalah turbulensi yang mendadak. Di usaha ketiga, tersebutlah pesawat ini jatuh dengan sangat cepat. Pesawat ini pun akhirnya jatuh karena kehilangan daya angkatnya karena sistem pengangkat tidak berjalan semestinya. Percakapan terakhir yang terekam hanyalah suara pilot yang mengatakan, Jangan cemas. Setelah itu mengatakan lagi, jangan lakukan itu. Dan yang terakhir adalah, tarik. Setelah itu hanyalah suara teriakan historis para kru yang terdengar. Percakapan tersebut pernah disiarkan oleh salah satu stasiun TV di Rusia. 1. Rekaman Percakapan Air Asia KZ-8501 Pada tanggal 28 Desember 2014, pesawat Air Asia KZ-8501 jatuh dan menghantam Laut Jawa. Peristiwa ini menjadi tragedi kecelakaan paling tragis di Indonesia pada tahun itu. Jumlah korban disebutkan ada 162 orang. Kronologi kecelakaan pun terungkap dari penyelidikan dan rekaman percakapan yang didapatkan. Awalnya pesawat ini direncanakan mendarat pada pukul 9 pagi. Namun sebelum take off, peringatan muncul dan pilot hanya menekan tombol pemberitahuan peringatan kepada penumpang. Peringatan kedua muncul lagi dengan tiba-tiba. Namun, peringatan muncul hingga peringatan ke-6. Saat peringatan ke-6 tersebutlah situasi semakin kacau. Terdengar saat rekaman, pilot berucap, Ya Tuhan, setelah itu terdengar upaya penyelamatan pesawat. Dan kapten ini pun berucap lagi, Level, level, disambung dengan ucapan pull down, pull down, dan co-pilot menarik tuas. Beberapa waktu kemudian pun kata Ya Tuhan kembali terucap dari kapten dan co-pilot mengatakan, Apa yang salah? Kemudian kapten memerintahkan lagi co-pilot untuk menarik tuas dengan merucap pull down. Akibatnya terjadi komunikasi dan pesawat terjatuh. Wah sedih ya guys, semoga jiwa mereka tenang dan tidak membuat trauma para calon penumpang.